Pendekar Macu Keranjang, Jilib 21 Sungai itu mengalir dari pegunungan Minsan dan sungai itu disebut Sungai Min Kiang Ketika sungai itu tiba di dalam sebuah hutan di kaki pegunungan Minsan, airnya masih jernih, belum dikotori sampah-sampah seperti apabila sudah melewati banyak dusun dan kota Apalagi daerah itu merupakan pegunungan yang tanahnya terdiri dari tanah keras, tidak berlumpur sehingga airnya nampak jernih mengalir yang di antara batu-batu, bahkan dasarnya pun nampak Sudah lebih dari setengah jam wanita itu mengintai pemuda yang sedang duduk di pinggir sungai, di atas rumpu tebal Pemuda itu tengah memancing ikan seorang diri, tampaknya benar-benar dapat menikmati kesunyian dan keindahan keadaan di tepi sungai Ming Kiang di dalam hutan yang teduh itu Air sungai demikian jernihnya sehingga penuh dengan bayangan pohon-pohon di atasnya, bergerak-gerak sedikit karena tenangnya air yang mengalir perlahan Aliran yang lambat ini, ditambah akar-akar pohon, menciptakan tempat tinggal yang sangat menyenangkan bagi ikan-ikan, apalagi bagian itu agak dalam, membuat tempat itu dihuni banyak ikan Maka tidak mengherankan jika dalam waktu setengah jam saja pemuda itu telah berhasil mengangkat tiga ekor ikan yang lumayan besarnya Wanita itu mengintai dengan matel bersinar-sinar dan wajah berseri Dia melihat betapa pemuda itu mengeluarkan teriakan girang karena kembali dia telah berhasil mendapatkan seekor ikan lagi Ikan yang kulitnya putih seperti perak, dengan perut kuning Ha, seekor lagi saja maka aku akan pesta Lima ekor sudah lebih dari cukup katanya Marilah manis, kau sambar umpanku pemuda itu tersenyum-senyum dengan gembira dan sepasang netu yang mengintai itu menjadi semakin kagum Wanita yang mengintai itu sekarang berindap-indap mendekati Akan tetapi tetap saja dia melakukannya sambil bersembunyi, menyelinap di antara pepohonan, semak belukar dan batu-batu Gerakannya demikian ringan sehingga tidak menimbulkan suara dan akhirnya dia dapat bersembunyi di balik semak-semak terdekat Dapat memandang pemuda yang tengah memancing ikan itu dengan amat jelas Dan semakin jelas dia memandang, makin kagumlah dia, wajahnya makin berseri, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar Seorang pemuda yang tampan dan gagah Walaupun sedang duduk senaknya di atas rumput, nampak betapa bidang dada itu, betapa tegap tubuh yang bentuknya sedang itu Sepasang matanya bersinar-sinar penuh gairah hidup, mulutnya yang berbentuk manis itu selalu mengembangkan senyum Hidungnya mancung dan raut wajahnya membayangkan kejantanan dengan dadu yang dapat mengeras dan agak berlekuk di tengahnya Senyumnya manis dan memikat Pakainya berwarna biru muda berhiaskan garis-garis kuning emas di tepinya Sebuah buntalan pakaian terletak di sebelahnya Usianya kurang lebih 20 tahun Wanita yang mengintai itu pun bukan wanita sembarangan Dari pakaiannya saja mudah diduga bahwa dia bukanlah penghuni dusun atau wanita gunung sederhana Melainkan seorang wanita yang biasa tinggal di kota Apalagi kalau melihat gelalung rambutnya yang tinggi dan dihiasi seekor burung hang dari emas dan permata yang tentu sangat mahal harganya Wanita ini juga membawa sebuah buntalan kain panjang yang digendong pada belakang punggungnya Kenyataan ini menunjukkan bahwa wanita itu juga seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan membawa bekal pakaian Akan tetapi pakaian yang menempel di tubuhnya nampak bersih, demikian pula sepatunya yang kecil dan baru Wajahnya bulat dengan kulit yang putih halus, dibuat semakin putih halus akibat diberdaki Sepasang matanya agak lebar dan penuh sinar dan geirah hidup, penuh semangat Juga kedua bola matanya dapat bergerak lincah, tanda bahwa wanita ini biasa menggunakan kecerdikannya Alisnya kecil melengkung hitam, lengkung yang tak wajar, dibuat dengan cara mencabuti sebagian rambut alisnya Kedua pipinya terlihat segar kemerahan, bukan karena pemerah pipi Hidungnya kecil mancung dan ujungnya sedikit mencuat ke atas menjadi penambah manis Mulutnya kecil dengan bibir yang merah basah dan selalu agak terbuka laksana orang terengah, menimbulkan sifat menantang Wanita berusia kurang lebih 30 tahun ini memang mempunyai wajah yang manis sekali Juga bentuk tubuhnya padat dan ramping menggairahkan, dengan lekuk lengkung yang seksi, bagian dada dan pinggul membusung Sedangkan pinggangnya sangat kecil seperti pinggang tawon kemit Pemuda yang sedang memancing ikan itu adalah Yehe Memang pemuda ini memiliki raut wajah, bentuk tubuh serta pembawaan yang sangat menarik hati bagi kaum wanita Wajahnya yang tampan selalu cerah, dengan pandang matu yang selalu penuh semangat dan gairah, bibirnya selalu dibayangi senyum ramah Seperti kita ketahui, Yehe melakukan perjalanan ke daerah itu untuk mencari keluarga pek di Kongguan Ketika sampai di tepi sungai itu dia melihat gerakan banyak ikan, dan tertarik oleh keadaan yang indah dan nyaman Dia pun merasa lapar sekali dan segera dia membuat pancing sederhana dari peniti, tali dan ranting Peniti dibentuk menjadi mat cukail dan dengan cacing yang mudah didapatkan di tepi sungai Dia pun mengailah dan berhasil menangkap empat ekor ikan dada kuning Dia tak akan patut disebut murid dari dua orang sakti, dua di antara delapan dewa Kalau saja dia tidak tahu bahwa ada orang sedang mengintainya Sejak tadi pun dia sudah tahu dan hal ini membuat Yehe menjadi makin gembira Pemandangan alam di tempat itu demikian indah, hawanya sejuk nyaman, dan memancing ikan pun berhasil menangkap ikan-ikan yang gemuk Dan kini ada seorang wanita yang mengintainya pula Dengan ujung matanya, tadi sekelebatan dia berhasil menangkap bayangan pengintainya dan tahu bahwa pengintai itu seorang wanita Akan tetapi tentu saja dia tidak tahu siapa dan jantungnya berdegup agak keras penuh Itu kegembiraan yang menegangkan ketika dia menduga bahwa bayangan itu mungkin saja Bilian, gadis cantik jelita yang amat menarik hati itu Akan tetapi dia segera membantah sendiri dugaan itu Kalau Bilian, tidak mungkin gadis itu demikian bodoh untuk mengintainya seperti itu Bukankah Bilian telah tahu bahwa dia mempunyai kepandainya sehingga kalau diintai seperti itu pasti akan mengetahuinya Dan pula, apa perlunya Bilian harus mengintai semacam itu? Gadis itu tentu akan langsung saja menemuinya kalau hal itu dikehendakinya Bukan, wanita itu bukan Bilian, dan pendapat ini mendatangkan kegembiraan di hati Membayangkan dia akan bertemu dengan seorang wanita lain yang penuh rahasia, belum apa-apa sudah membuatnya bergembira Wanita merupakan makhluk yang selalu menarik perhatiannya Maklum, metuk keranjang berhidung belang Tiba-tiba tali pancingnya bergerak Seekor ikan yang agaknya berat dan lebih besar daripada empat ekor yang sudah ditangkapnya, bergantung di metuk kailnya Dengan gerakan cepat Hei Hei menarik tangkai pancingnya sehingga metuk kailnya mengait di mulut ikan Lantas dia meneruskannya dengan sentakan kuat sehingga terlemparlah seekor ikan yang benar saja lebih besar daripada tadi, ke atas Hei Hei sengaja melepaskan ranting yang menjadi tangkai pancing sambil berteriak Oh, terlepas ikan berikut tali dan tangkai pancing itu meluncur ke arah semak-semak di mana wanita itu bersembunyi Mendada ada sebuah tangan yang kecil halus tapi cekatan menyambut dan menangkap tangkai pancing Dan nampaklah seorang wanita muncul dari balik semak-semak sambil memegang setangkai pancing yang di ujungnya nampak seekor ikan besar menggelepar-gelepar Sambil tersenyum penuh daya tikat wanita itu kini melangkah maju menghampiri Hei Hei, membawa ikan di ujung pancing itu Ikan yang besar, gemuk dan mulus, tentu enak sekali wanita itu berkata Senyumnya melebar membuat mulutnya mereka sehingga nampak rongga mulut yang merah sekali dengan deretan gigi yang berkilauan dan putih rapi Hei Hei memandang dengan wajah bengong, seperti terpesona oleh kecantikan wanita yang kini sudah berdiri di depannya Sejenak pandang matanya menjelajahi wanita itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, kadang-kadang berhenti agak lama di bagian-bagian tertentu yang menarik Dan akhirnya dia menarik napas panjang Ya ampun, Dewi Apakah paduka ini Dewi Air ataukah Dewi Hutan yang sengaja turun dari kahyangan hendak memberi anugerah ikan gemuk kepada hamba Tentu saja Hei Hei hanya main-main dan berkelakar karena dia sudah tahu bahwa wanita ini sejak tadi mengintainya Akan tetapi dia jujur dengan pandang matanya yang penuh kagum karena memang wanita ini cantik manis dan menggairahkan Penuh daya tarik kewanitaan seperti sekuntum bunga yang selain indah juga harum semerbak Mula-mula kedua matu yang lebar itu terbelalak heran mendengar ucapan itu Kemudian wajahnya menjadi kemerahan, bukan karena marah melainkan karena bangga dengirang bukan kepalang Wanita itu terkekeh sambil memasang aksi, menutupi mulutnya dengan punggung tangan kiri Mengapa engkau menganggap aku sebagai Dewi Air atau Dewi Hutan yang baru turun dari kahyangan? Tanyanya, suaranya merdu sekali seperti suara rebab digesek Dengan sangat terbuka Hei Hei mengagumi mata, hidung serta mulut itu Anak rambut yang membentuk sinom di sepanjang pelipis, di atas dahi dan di belakang pelinga itu pun manis sekali Melingkar-lingkar laksana dilukis saja, nampak hitam indah di latar belakangi kulit yang kutih kuning mulus Karena rasanya tidak mungkin ada seorang gadis secantik paduka Hanya bidadari dan para Dewi Kahyangan sajalah kiranya yang dapat memiliki kecantikan seperti ini Hei Hei memang pandai sekali merayu, bukan rayuan kosong belaka, melainkan kata-kata manis dan pujian yang muncul dari lubuk hatinya Dalam pandang matanya, wanita itu seperti bunga Mana ada bunga yang buruk? Semua bunga, setiap kuntum bunga pasti indah, biarpun keindahannya berbeda-beda Demikian pula wanita Tak ada yang buruk, walaupun kemanisannya pun berbeda-beda Ada yang terletak pada matanya, pada hidungnya, pada mulutnya, atau rambutnya, kulitnya Akan tetapi wanita di depannya ini memiliki keindahan pada banyak bagian Wajah yang manis itu semakin berseri gembira, dan matanya pun menjadi semakin tajam bersinar-sinar Airh, orang muda, engkau sungguh terlalu memujiku Aku hanya seorang manusia biasa seperti engkau Kebetulan saja aku dapat menangkap pancing dan ikanmu yang terlempar tadi Nah, terimalah kembali pancingmu Wanita itu kemudian menyerahkan pancing dengan ikan yang menggelapar-gelapar itu Diterima dengan gembira oleh hei-hei yang tersenyum ramah Terima kasih, Nona Ya Tuhan, hampir aku tidak percaya bahwa Nona seorang manusia Kemunculanmu demikian tiba-tiba dan kecantikanmu, hem, sukar untuk dipercaya Wanita itu sudah seringkali menghadapi laki-laki yang kurang ajar dan tidak sopan Yang memuji kecantikannya untuk merayu dan menarik perhatian Akan tetapi baru sekarang dia bertemu dengan pemuda yang memuji kecantikannya Demikian jujur terbuka, dengan metah yang sama sekali tidak membayangkan kekurang ajaran Seperti mati setiap lelaki yang selalu menyembunyikan tantangan, ajakan dan uluran tangan Maka dia menjadi semakin gembira, sungguh pun mulutnya pura-pura cemberut ketika dia berkata Ih, orang muda, jangan terlampau memuji, membuat aku merasa riku saja Aku tidak memuji secara kosong belaka, Nona Dan ku harap Nona tidak menyebut aku orang muda Airh, seolah-olah Nona lebih tua saja dariku Padahal, paling-paling usia kita sebaya Tentu saja Heihei dapat menduga bahwa wanita itu agak lebih tua darinya Namun dia tahu bahwa paling tidak enak bagi wanita kalau diingatkan tentang usianya yang sudah lebih tua Pula, wanita di depannya ini memang masih nampak muda sekali dan memang pantas kalau dikatakan sebaya dengannya Wanita itu tersenyum, manis sekali Pemuda yang tampan dan ganteng, berapa usiamu sekarang? Jantung di dalam dada Heihei berdebar dan dia merasa aneh Betapa beraninya wanita ini? Memujinya sebagai tampan dan ganteng, juga menanyakan usianya Wah, sungguh seorang wanita yang tidak malu-malu lagi, seorang yang agaknya sudah berpengalaman Berapa menurut dugaanmu, Nona yang cantik jelita? Hem, kiranya tidak akan lebih dari 19 atau 18 tahun? Ha, dugaanmu keliru sebab aku lebih tua dari itu, Nona Usiaku sudah 20 tahun Heihei tertawa dan balas bertanya Dan berapakah usiamu, Nona? Berapa menurut dugaanmu, pemuda yang tampan menarik tanya wanita itu menirukan kata-kata dan gaya Heihei tadi? Kembali pandang mata Heihei menjelajahi seluruh tubuh wanita itu, kemudian dia pun mengangguk-angguk Paling banyak 20 tahun, Nona Wanita itu tersenyum semakin manis Agaknya taksiran itu amat menyenangkan hatinya Lebih berapa tahun lagi Aku lebih tua darimu Aku tidak percaya Heihei berseru penasaran Oleh karena dia menggerakkan tangkai pancing, ikan itu meronta-ronta dan agaknya baru dia teringat akan ikan itu Heihei, mau dia pakan sih ikan itu si wanita bertanya menggoda Wah, aku sampai lupa Oh, ya, karena engkau baik sekali, Nona, dan telah membantuku menangkap ikan yang tadi sempat terlepas ini Maka biarku undang engkau untuk makan bersamaku Daging ikan-ikan ini tentu enak sekali Wanita itu memandang dengan kedua macu bersinar-sinar Bagaimana engkau hendak memasaknya? Heihei mengangkat dada, lantas menepuk dadanya Jangan khawatir, aku ahli masak Tunggu sebentar dan bantulah aku menghabiskan daging ikan-ikan ini sebagai teman roti kering dan anggur Pasti lezat sekali Wanita itu menelan ludah, nampak berselera sekali Tentu saja lezat Kau tunggu sebentar, Nona Heihei yang sudah menjadi gembira bukan kepalang menemukan seorang kawan baik Seorang wanita cantik untuk teman bercakap-cakap di tempat yang sunyi indah itu Segera bekerja Selama beberapa tahun menjadi murid si Tian lama Dia hidup berdua saja dengan gurunya itu dan dialah yang selalu melayani suhunya Setiap hari dia yang masak sehingga dia memang dapat dikata ahli masak Apalagi sesudah dia mengikuti gurunya yang kedua Ciu Sian Sien Kai, kakek berpakaian jembel yang sebetulnya merupakan tuju Majikan pulau, dari Pulau Hiu dan hidup serba cukup Maka dia pun mempelajari masak dari juru-juru masak suhunya itu Ketika tinggal di Pulau Hiu, tentu saja dia sering ikut menangkap ikan dan memasak ikan Maka dia tahu banyak kalau memasak ikan Setiap macam ikan memerlukan kalau memasak yang khusus baru akan lezat dan cocok sekali Dan di dalam perantauannya, dia tidak melupakan bekal bumbu-bumbu yang diperlukan Dia memang suka akan segala yang indah, segala yang enak Bisa menikmati kehidupan ini biarpun berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga Wanita itu lalu melepaskan buntalan panjang dari punggungnya Meletakkannya di pinggir sungai dan dia pun duduk di atas akar pohon sambil mengikuti gerakan-gerakan hei-hei dengan sepasang metu yang bersinar-sinar dan wajah berseri Pandang matanya penuh kekaguman saat dia melihat betapa pemuda itu dengan cekatan membersihkan lima ekor ikan itu Menggunakan sebatang pisau yang dikeluarkan dari buntalan pakaiannya Lantas menamburi ikan-ikan itu dengan bumbu dan garam Dan memanggangnya di atas bara api Segera bau yang amat sedap menyerang hidungnya dan wanita itu tiba-tiba saja merasa betapa perutnya sudah lapar sekali Mulutnya terasa basah oleh ludah karena dia sudah mengilar ingin merasakan bagaimana lezatnya ikan panggang itu Sambil kadang-kadang memandang kepada wanita itu dengan senyum Sekali dua kali dia mengedipkan matanya memberi tanda agar wanita itu bersabar Hei-hei mempersiapkan makan untuk mereka Roti kering beserta anggur dikeluarkan Dan ikan panggang ditaruh di dalam sebuah piring Dikeluarkannya pula bumbu dan saus yang selalu berada dalam perbekalannya Mari silakan, Nona Mari kita makan seadanya Hei-hei mempersilahkan dengan sikap ramah Wanita itu tersenyum Bangkit dengan gerakan lemah gemulai dan setengah menggeliat sehingga nampak jelas tonjolan-tonjolan tubuhnya hendak menembus bajunya yang ketat dari sutra tipis Hei-hei tidak mau pura-pura, dia memandangi itu semua dengan penuh kagum Hei-hei, sobat, apakah yang sedang kau pandang tiba-tiba wanita itu bertanya, pura-pura marah padahal hatinya senang bukan main Apa yang kupandang hei-hei sama sekali tidak merasa gugup Apalagi kalau bukan keindahan tubuhmu itu, Nona Engkau seorang gadis yang beruntung sekali, dianugerahi wajah cantik manis dan tubuh yang indah Sungguh lengkap Eh, haha, mari, mari kita makan, selagi daging ikannya masih panas Tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi wanita itu lantas duduk di atas rumput, berhadapan dengan hei-hei terhalang oleh makanan yang diletakkan di atas rumput pula Gadis itu menerima pemberian roti kering dan memilih panggang ikan yang nampak menimbulkan selera Mereka makan dan minum bersama, tanpa kata-kata Wanita itu hanya mengeluarkan kata pujian sebab daging ikan itu memang enak sekali Belum pernah rasanya dia makan seenak ini Padahal hanya roti kering dan panggang ikan saja, akan tetapi begitu nikmat, terasa lezatnya di setiap kunyahan Lima ekor ikan itu pun habis mereka makan, ditambah empat potong roti kering besar dan beberapa cawan anggur yang manis Setelah selesai makan-makan, keduanya kemudian membersihkan tangan dan mulut di sungai itu, dengan air sungai yang jernih Kemudian keduanya duduk di tepi sungai, berhadapan dan mulailah mereka bercakap-cakap Hei hei, alangkah lucunya tiba-tiba gadis itu berkata, menutup mulut dengan punggung tangan kiri ketika dia tertawa Hei hei mengangkat muka dan memandang Apanya yang lucu, nona? Kita sudah makan bersama Apa salahnya dengan itu? Kita sudah saling mengetahui usia masing-masing Memang wajar dalam suatu perkenalan, akan tetapi aku belum mengetahui dengan pasti berapa usiamu Itu tidak penting Akan tetapi anehnya, kita belum saling mengenal nama Hei hei tertawa Tadi dia memang sengaja Betapapun juga keadaan wanita ini amat mencurigakan Pada saat mengintainya, wanita itu bisa bergerak dengan cepat dan amat ringan Itu saja menunjukkan bahwa wanita ini tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi Dia belum tahu siapa wanita ini, dari golongan mana, dan berdiri di pihak mana, kawan atau kahlawan Karena itu dia harus berhati-hati dan biarlah wanita ini yang lebih dahulu memperkenalkan diri Maka dia pun tidak pernah memperkenalkan diri dan sekarang dia tertawa seperti baru melihat kelucuhan keadaan mereka Ah, benar juga Aku merasa seolah-olah kita telah menjadi sahabat baik selama puluhan tahun Haha, nona yang baik, siapakah anda? Di mana tempat tinggal, datang dari mana dan hendak kemana? Gadis itu tertawa pula dan kini dia tidak lagi bersusah payah menutupi mulutnya Sehingga Hei Hei dapat melihat betapa manis dan menggeirahkan mulut itu bila tertawa Hei Hei Hei, pertanyaanmu itu menyerangku seperti ombak samudera saja Sebaiknya kita saling mengenal nama lebih dulu Namaku Sandi Suji Ji Sandi, hem, nama yang indah dan cantik Secantik orangnya, Hei Hei memuji sambil mengangguk-angguk Sekarang giliranmu Siapakah nama muanita yang bernama Ji Sandi itu bertanya Namaku? Namaku Hei Hei siapa? Yah, Hei saja Si muapa? Hei Hei menggelengkan kepalanya Aku sendiri pun tidak tahu Sandi, kata Hei Hei Menyebut nama gadis itu begitu saja Seakan-akan mereka sudah menjadi kenalan lama Dan hal ini membuat Ji Sandi merasa senang sekali Kalau pemuda itu menyebutnya Enci, kakak Misalnya, justru dia akan merasa tidak enak Seolah-olah diingatkan bahwa dia lebih tua Ahaha, mustahil orang tidak mengetahui sinya sendiri Siapa nama ayahmu? Hei Hei menggeleng kepala Mengangkat pundak dan mengembangkan dua lengannya Aku sungguh tidak tahu Aku tidak pernah mengenal ayah ibuku Sejak bayi aku dibawa oleh orang lain Dan sekarang aku sedang mencari orang tuaku Aku tidak tahu siapa Namaku hanya Hei saja Begitulah Lalu aku harus menyebutmu bagaimana? Ya, sebut saja Hei Atau biasanya orang memanggil aku Hei 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 Hei, hem, enak juga kedengarannya Baiklah, Hei Hei Sekarang kita sudah benar-benar saling berkenalan dan menjadi sahabat Secara kebetulan kita saling bertemu di sini dan menjadi sahabat baik Engkau datang dari mana dan hendak pergi ke mana? Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Sandi Tadi sudah ku katakan bahwa aku tengah mencari orang tuaku Setelah selama 20 tahun ini aku selalu ikut orang lain Aku belum tahu di mana adanya orang tuaku Juga apakah mereka masih hidup Aku hidup sebatang kera di dunia ini Tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal Ahaha, tidak menarik bukan? Lebih baik kita bicara tentang dirimu, tentu lebih menarik Airh, kasihan sekali engkau Hei Hei, Sandi berkata dengan suara halus dan nampak terharu Lalu tangannya diulur dan menyentuh lengan Hei Hei Tangan itu terasa hangat dan halus Dan Hei Hei pun diam saja Hanya memandang ke tangan yang memiliki jari-jari yang kecil mungil Ingin dia tahu sampai di mana besarnya kekuatan yang tersembunyi di dalam jari-jari tangan kecil mungil ini Tidak perlu dikasehani Selama ini aku hidup cukup bahagia Setiap hari aku hidup di alam bebas Bergembira melihat segala keindahan Burung-burung di udara Binatang-binatang di hutan Kembang-kembang Air sungai yang jernih Wanita yang manis seperti engkau Bukankah semua itu menyenangkan? Sekarang ceritakanlah Dari mana engkau datang dan hendak ke mana, Sandi Ditanya demikian Tiba-tiba wajah yang tadinya berseri itu menjadi murung Dan gadis itu sekarang menundukkan mukanya Lalu perlahan-lahan dua titik air mata menuruni kedua pipinya Dua butir air mata itu lalu dihapusnya dengan sehelai sapu tangan sutera Dan terdengar wanita itu berkata dengan suara yang penuh duka Aih Hei hei, aku adalah seorang wanita yang paling sengsara di dunia Hei hei mengerutkan alisnya dan berusaha untuk menatap wajah itu penuh selidik Akan tetapi wajah itu menunduk terus Sandi, apakah yang sudah terjadi? Mengapa engkau merasa sengsara? Dengan suara sedih dan kadang-kadang mengusap air matanya Sandi lantas bercerita Aku adalah wanita yang paling sengsara Hei hei Baru menikah beberapa bulan saja Suamiku terserang penyakit berat sehingga meninggal dunia Orang tuaku dan mertuaku menganggap aku adalah orang yang membawa kesialan Karena itu aku lalu diusir pergi Demikianlah, aku merantau seorang diri, sebatang kera Seperti juga engkau Hanya saja aku membawa kepedihan hati sebagai seorang janda muda Tanpa ada yang melindungi, tanpa ada yang menghibur kedukaanku Sandi segera menangis lagi Sekali ini tangisnya sesenggukan dan menyedihkan sekali Kedua tangannya dipergunakan untuk menutupi kedua matanya Dan air matah bercucuran melalui kedua tangan Hei hei merasa kesehan, sekaligus penasaran sekali Hem, suamimu meninggal dunia karena sakit berat Kenapa engkau yang dipersalahkan? Mendengar ucapan hei hei yang penuh perasaan itu Tiba-tiba Sandi terisak semakin keras Hei hei mendekat dan menyentuh pundaknya Sudahlah, Sandi Mati dan hidup seseorang berada di tangan Tuhan Diratap tangisi pun tidak ada gunanya lagi Sentuhan tangan hei hei pada pundaknya membuat wanita itu tiba-tiba menjadi semakin sedih Dan dia pun mendadak mengguguk lantas menjatuhkan kepalanya bersandar pada dada hei 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 hei, ah, hei hei wanita itu menangis sejadi-jadinya Hei hei merasa terharu dan merangkul pundak itu Menggunakan tangannya untuk mengelus rambut yang hitam halus dan berbau harum itu Sudahlah, Sandi, sudahlah, hentikan tangismu Tak perlu berduka lagi, hiburnya Sesudah tangisnya meredah Dengan kepala masih bersandar pada pundak dan dada hei hei Terdengar Sandi terisak berkata Selama ini, dalam perantauanku Semua laki-laki selalu menghinaku Aku dipandang sebagai seorang janda muda yang boleh dipermainkan sesuka mereka Mereka bersikap kurang ajar Mereka menghina Akan tetapi engkau, ah, hei hei Baru sekarang aku berjumpa dengan seorang laki-laki yang benar-benar baik Yang menaruh kasihan terhadap diriku Hei hei tersenyum senang, namun juga merasa terharu Dia tahu bahwa seorang janda muda-mudah merasa tersinggung Dan tentu saja membutuhkan pelindung Membutuhkan orang yang dapat menghiburnya, menyayangnya Maka dia pun makin mesra mengelus rambut itu Karena engkau cantik manis, Sandi Maka semua pria ingin menggondamu dan memiliki dirimu Asal engkau pandai menjaga diri, semua itu akan berlalu Dengan lembut Sandi mengangkat kepalanya Sesudah terlepas dari dada hei hei dia memandang Dua muka itu sangat berdekatan sehingga hei hei dapat mencium aroma bedak harum Bercampur bau air mata, juga terasa olehnya napas yang hangat menyapu leher dan pipinya Dan engkau, engkau tidak ingin menggondadan, dan memiliki diriku, hei hei Sejenak mereka saling berpandangan dan hei hei mengerutkan alisnya Darah mudanya sudah berdesir keras naik ke mukanya Tubuh itu demikian dekatnya, bahkan terasa kehangatannya ketika menempel di tubuhnya Dan dalam pandang matu itu dia melihat kemesraan dan pemasrahan diri, juga tantangan Dia tersenyum dan berkata lirih Sandi, engkau cantik manis dan aku adalah seorang yang suka sekali akan segala yang indah Aku suka kepadamu, Sandi, akan tetapi rasa sukaku akan kecantikanmu Bukan berarti bahwa aku harus menggondamu dan menghinamu atau ingin memiliki dirimu seperti mereka itu Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita harus didasari rasa cinta, Sandi, dan setiap pemerkosaan dalam bentuk apapun juga merupakan suatu kejahatan Sandi yang semenjak tadi memandang wajah pemuda itu, menarik napas panjang dan kembali menyandarkan kepalanya di dada hei hei Dia mengeluh panjang lalu berbisik Ahaha, hei hei, engkau seperti mendiang suamiku, engkau amat lembut, baik hati, dan engkau tampan Hei hei, apakah engkau cinta padaku? Hampir saja hei hei mendorong tubuh itu dari atas dadanya karena dia terkejut sekali mendengar pertanyaan itu Namun dia masih mampu menguasai hatinya dan tersenyum menjawab Aku suka padamu, Sandi, aku suka dan kasihan, akan tetapi cinta Aku tidak tahu bagaimana cinta itu, dan pula kita baru saja bertemu, bagaimana mungkin aku tahu tentang cinta Akan tetapi aku yakin, hei hei, aku yakin bahwa aku, aku cinta padamu Aku yakin, karena suara hatiku yang membisikkan padaku, dan engkau mirip suamiku, bukan hanya wajahnya, juga sikapnya dan segalanya, oh Dan wanita itu semakin merapatkan tubuhnya Hei hei mulai merasa bingung dan khawatir, juga lehernya kini mulai berkeringat Bukan hanya oleh kehangatan yang keluar dari tubuh wanita yang bersandar padanya Dia tidak tahu harus berbuat apa Ingin dia melepaskan diri, agar bisa berbicara dengan baik Agar jantungnya tak berdebar kencang karena kehangatan dan kelembutan tubuh itu demikian mengguncang perasaannya Akan tetapi dia pun, tak ingin menyinggung perasaan wanita yang sedang haus akan perlindungan dan hiburan ini Hei hei, maafkan aku, akan tetapi engkau Engkau belum menikah, bukan di dalam suara itu terkandung kekhawatiran dan hei hei seperti dapat merasakan betapa tubuh di pangkuannya itu agak menegang Untuk melawan perasaannya sendiri hei hei tertawa dan memang ketika dia tertawa itu, lenyap ketegangan karena dekatnya tubuh wanita itu Hahaha, mana ada kesempatan bagiku untuk menikah? Dan pula, wanita mana yang mau bersuamikan aku, seorang yang menjadi gelandangan seperti ini, tanpa tempat tinggal tanpa keluarga? Janganlah merendahkah diri, hei hei Banyak wanita akan berebutan untuk memilikimu Sementara aku sendiri, ahaha, engkau seolah-olah menjadi pengganti suamiku yang telah tiada Maafkan aku, aku, aku sudah bertahun-tahun merindukan suamiku, rindu dengan pelukannya Ah, hei hei, maukah engkau memeluku? Peluklah, hei hei, peluklah aku seperti dulu suamiku memeluku Ah, suara itu demikian memelas serta penuh permohonan sehingga hei hei merasa tidak tega Apa salahnya memenuhi keinginan itu? Dia lalu merangkulkan kedua lengannya dan memeluk tubuh sandi Matelumlah, metuk keranjang berhidung belang